Terima kasih. Dan kenaannya yang tipis ya. Ditambah lagi kan problematika dari Gashin itu sendiri kan in and outnya ya. Ketika dia in dapat point kill. Nah chance dia untuk keluar secara hidup-hidup tuh sebetulnya agak bisa bilang. Agak sulit tapi minimal dia punya Yuzhong dan juga Ling yang gampang untuk nge-follow up harusnya. I mean Yuzhong punya Black Dragon Form, Ling punya Finch Boys. Gampang untuk nyusul ke dalam teamfight yang let's say kalau misalnya Gashin yang gak bisa nge-finishing. Tinggal sisa sedikit mereka berdua yang bisa jadi tulang punggung gitu kan. Sedangkan kalau untuk Ruby kan nge-cover. Kalau dalam big teamfight Gashinnya masuk Rubinya bisa nge-cover dari belakang minimal ngejagain yang lain. Mungkin dia trading juga gak masalah. Ya itu dia. Kita bakal lihat nantinya bagaimana eksekusinya. Karena kita udah masuk ke game yang kedua antara Gapax Basranks lawan tim Aura Fenix. Dimana kita udah lihat juga udah ada satu buah damage yang dikeluarkan oleh seorang Pinberry yang dikawal oleh Azumi. Begitupun juga dengan Funi yang harus agak sedikit terlambat untuk melakukan full healing terhadap Wave Minion. Di sini kita lihat juga ada big god yang di pop up. Mei bakal coba untuk mantau. Dan ya kita bakal. Ya kita bakalan melihat juga dari purple buff. Tapi sebelum itu. Olimchuy adalah partner internasional kita. Anda bisa mengembangkan profit Anda dengan 30% bonus deposit. Dengan menggunakan promo code Arena. Jadi apa yang Anda tunggu? Just download it. Right now. Hmm exactly. Di arah bottom lane ini masih cukup crucial ya. Dimana kedua belakang god lane masih mundur ke arah belakang. Tapi Chinchou ditrigger membuka ke arah flicker ya. Udah ada satu bayan informasi. Gak ada flicker di 100 detik ke depan. Di sisi lain big god yang dikeluarkan oleh seorang Azumi. Hantu berkacih Chou Mei. Dengan ada yaring off order. Membukul mundur Azumi ke arah lini belakang. Dan nampaknya udah ada sky juga yang harus perlu diperhatikan. Azumi gak mau ngambil resiko. Dia pulang. Tapi ternyata di cancel nih. Masih mau ingin menemani bijel di arah bottom lane. Sebenernya agak takut sih. Karena melihat dengan anjingnya Sky dan juga Mai. Yang benar-benar bakalan bersiap untuk menggang. Mudah kelihatan bahwa ada tiga orang. Tapi Stacey dan juga Pianberry udah bakalan langsung datang untuk menghadiri. Tapi Pianberry benar-benar nunggu di belakang. Dan dia bakalan coba untuk mengeluarkan satu buah pedang-pedangnya. Lima sih sebenernya. Tapi kembali lagi. Dicoba untuk ditarik dan kembali ke area mid lane tentunya. Karena gak mau meresikokan untuk kehilangan. Dia punya minion ya. Tapi dengan adanya Funi juga. Selama skill shot dia benar. Dan bisa menancapkan pisaunya. Harusnya Funi bakalan gampang untuk di-takedown. Tapi ini. Tartal sudah kembali up ke dalam land of dawn. Dan melihat dari pergerakan teman-teman GFX Basring bersama dengan Aura Phoenix. Mereka tampaknya bakalan coba untuk masuk. Tapi Pianberry sayang sekali belum bisa masuk ke dalam May dan mengkonversi. Dia menjadi point kill. Tapi Tartal sudah berhasil diamankan ya kali ini. Tartal yang berhasil di-secure dua objektif. Ada di kantong teman-teman Aura Phoenix melalui first plot. Dan juga objektif Tartal. Di sisi lain GFX Basring. Di sini masih berada di posisi yang tidak keuntungan dari segi objektif ya. Belum ada keuntungan yang dia dapatkan. Tapi di area bawah. Sincao berhasil bukul mundur bijel untuk recall karya belakang. Di area top lane ini bakal jadi Infinity War pastinya. Di mana Taya dan juga LW bakal sama-sama meminimalisir untuk tidak teamfight jaga panjang. Sama-sama cuma bakal melakukan clear yang terhadap wave minion satu sama lain aja. Dan perpainan agresif dari Sky sendiri belum terlihat di menit kita yang ketiga. Di area bottom lane setup masih terlihat di-create oleh GFX Basring untuk Sincao. Udah satu buah Dronal Love Kill yang dibuka. Udah ada satu buah penarikan dengan Define Jadzman. Yang dikeluarkan mengarah ke area Azumir Sumbang. Pinberry coba untuk baju karya depan. Dan May harus di-take down dengan ada nih Stacey yang datang tiba-tiba. Mengarah ke area pemain-pemain dari GFX Basring. Yang membuat adanya satu pertukaran nyawa di area bawah dari kedua belah tim. Wow, wow, wow. Itu benar-benar jadi satu teamfight yang cantik juga dari teman-teman Aura Phoenix. Tapi coba untuk masuk ke dalam badan dari sana. Dan sepertinya berhasil tapi tampaknya belum. Corrosive Strike menenai badan dari salam Pinberry. Tapi gak masalah yang penting. Stacey-nya berhasil mendapatkan poin kill 201 untuk sekarang. Di level yang ke-7. Dengan perbandingan terhadap Sky yang baru level 6. Untuk sekarang Stacey lebih unggul. Dimana teman-teman untuk Aura Phoenix sendiri mereka juga. Memang unggulnya belum sampai sekitar 1000 gold lebih. Tapi ini jadi awal yang cukup baik untuk mereka. Benar banget. Ini menjadi awal yang cukup baik buat teman-teman dari Aura Phoenix untuk menyamakan kedudukan. Tapi ini masih cukup early game. GapX Basring masih punya chance yang besar. Ke bawah Funi ditambah lagi yang belum terpik off hingga dengan detik 24. Ini ketika masuk ke area game. Stacknya udah mumpuni. Item juga udah mumpuni. Bisa menjadi mengelompat takat tersendiri. Tapi dengan ngebawa Stacey ini bisa jadi PR juga buat Funi untuk berhati-hati. Ini dari sisi positioningnya. Udah ada satu body fine judgment sekedar Azumi. Bakal coba untuk trigger lagi dengan satu body mana force yang dikeluarkan oleh seorang LW. Maju karir belakang. Masih bisa dioprak-up dari negaranya Black Dragon Form yang dikeluarkan oleh seorang Taya. May tidak boleh coba untuk di follow up lagi dengan damage yang dikeluarkan oleh seorang Pinbelli. Satu pemain tumbang dipollow up lagi dengan damage selanjutan dari seorang Sky. Dan kawan-kawan namun nampaknya lagi-lagi pertukaran terjadi antara kedua pemain dari tim Pagi yang krusial di berapa menit ke belakang tadi. Ya sehat-sehat May yang sempat di-take down sama seorang Pinbelli. Ini juga jadi satu concern mungkin gimana yang kita pikirkan tadinya kaja. Dia bakalan bisa untuk menarik. Tapi agak sulit juga ketika diposisikan dengan burst damage yang langsung masuk tiba-tiba gitu loh. Tapi Stacey berhasil untuk mendapatkan satu buat turtle kembali dua turtle berhasil dia amankan. Dan ini membuat dia menjadi semakin lebih kaya dibanding daripada seorang Sky. Walaupun dalam case ini Sky juga belum ter-take down sama sekali. So masih ada harapan juga untuk teman-teman dari GPNX Plus Rang bersama dengan Foonie. Foonie nanti akan jadi tulang bunggung mereka di akhir atau ibaratnya di late game ya. Tapi dengan adanya konsil yang baru saja battle dilakukan. Karena mungkin B.J.L. sudah mendapatkan informasi bahwa dua orang menuju karya battle lane. Stacey itu tidak berhasil mendapatkan Sky ada seorang. Kayak busa dari Sky. Yes, yes Sky harus tercuklik. Disusul lagi dengan area purple buff yang berhasil diamankan. Tapi hilangnya Sky di area purple buff dibalaskan. Ditukar dengan area satu buatan atau teman Mei. Berhasil melarikan dari-dari pengejaran Pinberry. Namun di area mid lane kita bisa lihat dimana satu buah si dive-in dari seorang Stacey. Dengan area satu buah template of place harus digagalkan. Dan datangnya Pinberry menghentikan pergerakan dari seorang Foonie di area mid lane. Disusul lagi dengan hilangnya objektif parat yang harus hilang. Dari teman-teman GAPX Plus Ranks ini yang membuat Aura Phoenix akan dapat vision jauh lebih luas lagi. Ditambah lagi di area bottom lane. Kekosongan terjadi yang bakal dimanfaatkan oleh Aura Phoenix untuk menghancurkan satu objektif selanjutnya. Milik kawan-kawan dari GAPX Plus Ranks. Wow, jadi satu pertarungan yang cukup menarik tentunya tadi di mana Stacey. Lagi-lagi berhasil untuk mendapatkan seorang Hayabusa tapi sebentar karena kali ini kita melihat ada Black Dragon Fall menggudaran dari seorang Taya. Namun mundur lagi perlahan-lahan. Teman-teman dari Aura Phoenix benar-benar kayak gak sungkan untuk membuang resource selama mereka bisa ensure bahwa temannya itu aman. Dan juga aku melihat jalannya trapping kali ini di mana tiga orang Azumi kali ini kayaknya bakalan coba untuk menarik dan ada jalan-jalan walk-in tapi I'm offended. Berhasil mempick off gara seorang Mei. LW, Funi menunggu dari balik semak tapi Azumi sendirian hanya menjadi bait sepertinya namun Stacey pulang. Dan Azumi bakalan menjadi gitsumbal kali ini. Berhasil dimakan oleh seorang Cincang sementara itu di area bottom lane. Sky yang sneaky-sneaky coba untuk mendapatkan inner target di area bottom lane harus gagal. Karena ditahan oleh seorang Taya. Nomor-tuker nomor dari tim V3 di area top lane. Bakal coba di follow up sendiri. Belum boleh terlalu dalam ada Cincang yang siap memberikan damage dari area kejauhan. Aduh, struktur Tart yang ada di area top lane. Langsung dihancurkan begitu saja. Ini akan menjadi Tartal yang gratis di mana Perfect Trail Tartal berhasil diamankan oleh teman-teman dari Aura Phoenix di area top lane. Udah ada satu buat tim V3 yang terjadi. Di mana Define Jasmus yang dikeluarkan mengarah seorang Bijel. Belum bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain dari GFX membuat Bijel still survive di area top lane. Stacey, Stacey, bakal coba tertinger. Satu-satunya berusaha untuk mundur. Karil di belakang yang membuat GFX hanya bisa mengalah nafas untuk mundur. Tidak boleh terlalu dalam tut baju ke area depan. Dan Aura Phoenix pun sama halnya. Di mana mereka gak mau terlalu memberikan respons untuk team fight di area mid lane. Iya, sorry. Tadi agak kaget ya. Karena SWR spike prediknya benar-benar kena ke badan Mei. Dan itu harusnya dia dapat sih inwanya. Cuman gak berani untuk dikommit karena gak tahu. Karena ada berapa orang yang berada di dalam rumput gitu loh. That's why dia lebih memilih untuk. Ya udah gak apa-apa. Yang penting dapat aja. Tapi Sky-nya, oh Mbak Kekok langsung coba untuk di HBD. Tapi gak jadi. Masih bisa kabur menggunakan Quad Shadow ya. Iya, masih ada escape tools dari Quad Shadow. Tapi ada WSL fun pack di mana satu almamater Bijal dan Sky berasal dari Universitas Atmajaya. Bijal adalah alumni sedangkan Sky berada di semester terakhir. Iya, bocil lagi skripsian ya guys ya. Bocil skripsi. Iya, tapi awas konsilnya dari Sonak Azumi. Seram banget. Ini bakalan coba untuk masuk ke dalam badan dari teman-teman. Gpx Basrank tapi LW juga aktif. Demonic Force-nya sibuk untuk memukul ke arah badan dari Sonak Azumi. Tapi barusan terus Aiga kena. Tapi petasan Flameshot kali ini ditambah dengan PNBD menjadi double kill untuk seorang LW. Oh, sempat terkena virus death pun nih. Tapi awas sanguin cloud-nya. Masih belum bisa menggigit ke arah seorang Taya. Ini bisa menjadi titik balik dan juga udara segar yang bisa dihirup oleh teman-teman Gpx Basranks untuk bisa menyamakan kedudukannya di area mid-game, to the light game. Dimana Aura Phoenix harus kehilangan tiga pemain mereka. Ditambah lagi efek shutdown atau adanya hero yang mendapatkan poin kill yang banyak pecah. Itu akan memulihkan perekonomian dari Gpx Basranks. Terlihat kini sudah mulai terkejar ya dari sisi ekonomi yang tadinya dilibing oleh Aura Phoenix. Tartal, kini sudah mulai berubah menjadi Lord. Satu bahwa Golden Stuff juga sudah mulai dikantongin oleh serang bijel. Tapi buat teman-teman di rumah jangan lupa juga buat ngantongin aksesoris gaming dari Royal Guard. Dimana kalian bisa pakai kode promo Royal WSL Season 6. Atau kalian bisa scan QR Code yang ada di bawah ini. Betul. Buat yang di Youtube langsung klik link yang ada di deskripsi. Atau buat teman-teman yang ada di TikTok langsung klik di keranjang kuning ya. Tapi melihat pergerakan dari teman-teman Aura Phoenix dan juga Gpx Basranks. Gpx lagi nge-start untuk Lordnya sendiri dan bakalan langsung masuk. Naganya berubah menjadi invisible tapi menombang untuk menabrak ke lini belakang. Ada Fooni dan juga Cincau yang bakalan coba untuk ditabrak. Tapi kali ini, Sword of the Vampuri. Sayang sekali, Swordspikenya langsung masuk semua bersama dengan Incandescent. Tapi coba untuk mundur lagi, Taya, Stacey bersama dengan Bijel. Masih dicoba untuk dibanting. Menggunakan Demonic Force dan juga ada Malefic Terror yang dikeluarkan oleh seorang LW ya. Dua untuk satu ya dari timpak yang terjadi. Dimana dua pemain berhasil diamankan dengan ananya Pinberry yang dive in ke area objektif tanpa terpik off. Oleh pemain-pemain dari Gpx Basranks, Divine Glaive. Bahkan sudah mulai dikantang oleh seorang Pinberry. Ini menjadi salah satu item yang akan lebih menghantui dari hero-hero Glass Cannon-nya teman-teman Gpx itu sendiri. Dan ini harus perlu perhatikan. Karena Stacey sudah mulai memberanikan diri. Dikawal dengan empat pemain lainnya. Masih coba untuk di-haul terlebih dahulu. Sudah ada satu Myfek Airborne juga dikeluarkan. Azumi majukan depan dan lihat Mei harus terpik off. Megakill berhasil diamankan oleh Stacey. Stacey cincau masih bisa bertantap. Dilihat Elway berhasil men-shutdown. Pergerakan dari seorang Pinberry dengan yang demikian diberikan. Demik force dibuka. Mengarah ke depan demi Lord-nya. Berhasil disenggung sama Stacey. Tak iam jadi korban selanjutnya. Sky harus down. Bahkan sebut di-haul lagi dengan satu buah. Tekloss power blade yang dikeluarkan yang membuat Stacey berhasil meng-glimp ke area dua point kill. Empat pemain tumbang dari Gpx Basranks. Empat pemain tumbang dan Stacey juga berhasil untuk mendapatkan cincau tadi. Ini benar-benar jadi satu pergerakan yang menyeramkan. Tapi Stacey-nya tetap fokus kemana. Dia mencari ke arah seorang cincau. Dia coba untuk dapetin Lord-nya dulu. Udah dapet karena yang lainnya sibuk untuk mengajar teman-teman dari Aura Phoenix. Baru dia dapetin ke arah cincau. Tapi sementara itu di area mid lane-nya. Sudah berhasil untuk didapatkan inner middle turret. Sementara itu Purple-nya juga bakalan coba untuk dijajah kali ini. Dari teman-teman Aura Phoenix. Gpx Basranks agak sedikit terkurung. Gak bisa banyak bergerak karena pressure. Dan juga presence yang dimiliki oleh Aura Phoenix begitu besar terhadap Gpx Basranks. Ditambah lagi dengan adanya Lord yang berhasil diamankan. Semua inner turret yang dimiliki oleh Gpx berhasil diamankan oleh teman-teman dari Aura Phoenix. Dan di sini mereka juga mengkalkulasikan langkahnya dengan baik ya. Mereka benar-benar disiplin untuk tidak terlalu dalam Lord-nya. Tadi hanya dimanfaatkan untuk ngancurin tiga inner turret yang dimiliki oleh Gpx. Setelah itu mereka bakal mundur lagi sampai dengan nantinya akan ada momentum yang di-create dan dimaksimalkan oleh teman-teman dari Aura Phoenix. Di menit kita belas kita udah lihat adanya item Golden Star Cross Insights yang dikantongi menuju ke area item Win of Nature-nya dari seorang Kari. Ditambah lagi Divine Glive, Glowing One, Guinness One. Wah ini item jahat banget sih yang udah dikantongi loh seorang Pinberry. Yang dari tadi pedangnya itu benar-benar menusuk ke area berapa pemain yang dimiliki oleh Gpx Basranks. Iya sabar-sabar-sabar Azumi lagi buka rumput satu persatu tapi ternyata Pinberry-nya berhasil untuk ditarik oleh seorang Mei. Satu pergerakannya cukup berani ditukar dengan satu orang yang lebih worth it. Tapi cincaunya juga ikut memencataya sepertinya sudah mulai tahu dan mencontek pergerakan dari teman-teman Gpx Basranks. Karena sekarang cincaunya berhasil untuk di takedown dari Stacey dan juga Funyi. Funyi berhasil untuk di takedown. Triple kill kali ini sudah diamankan. Tapi Sky masih coba untuk mencari, mengejar ke atas orang Link. LW coba untuk datang kembali tapi op Azumi-nya terkena Atheros Eye cuman gak mau dikommit lagi. Tiga untuk dua, Gpx harus kehilangan tiga pemainnya. Din Aura Phoenix ya khususnya dari Stacey ya berhasil. Mokoh brak albrik. Kira-kira ini belakang Gpx Basranks tak terpik off hingga dengan menit ke-14. Dan buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk cek Instagramnya roj1986 atau at rojofficialstore untuk melihat katalog kursi gaming para gamers terjati. Jadi Stacey belum ada yang bisa ngantiin loh hingga dengan detik ini loh Ci. Wah itu benar-benar susah banget sih. Karena balik lagi ketika zamannya Link itu berjaya, semua jungler itu wajib banget bisa Link. Dan salah satu pemain Link yang hebat itu ada di tangan Stacey dan juga Sky sebenarnya. Tapi berhubung sekarang, Skynya kan sedang menggunakan Hayabusa. Jadi ini adalah gimana pinter-pinternya dia untuk bisa ngelawan. Karena ketika nanti Link naik, ya dia juga bakalan langsung imion. Tapi asuminya udah sempat tertarik oleh seorang Mei. Namun belum berhasil untuk dihabisi. Oh, luutnya! Tapi Skynya berhasil untuk mendapatkan Lord kali ini. Bijel di belakang masih bisa selamat Stacey. Coba untuk memberi distraction supaya Elway, dia punya rebonding force, tidak bisa mengejar ke arah seorang Bijel. Sementara itu Tayanya juga ikut kabur ke belakang. Hanya terkisah Stacey dan juga PNB. Yang dikirim untuk mencoboh membesikan wave, tapi sementara itu Stacey. Oh, Stacey! Percai mentalnya. Masih mencoboh untuk dirindungi, Temples of Black menyelamatkan dirinya kali ini. Tidak ada korban jiwanya. Riks saja beberapa pemain dari Aura Phoenix terpik off. Degaya debat jadi berikan dan lihat retribusi yang on point coming from sky. Yang bisa mengoptimalkan quad shadownya. Dan ke saat baik yang membuat. GPX Baselins punya chance untuk masuk ke area Iron Base yang dimiliki oleh Aura Phoenix. Dan Lord yang kedua ini akan berjalan ke area sisi bottom lane. Taric yang dimiliki oleh Aura bakal cuma menulai ditahan tentunya dari sisi Aura Phoenix. Ditambah lagi GPX. Tidak-tidak diam. Mereka memanage tiga lening wave million mereka untuk masuk ke area masing-masing Beastars yang dimiliki Stacey. Terima tertampol dengan ada damage yang dikeluarkan oleh seorang Funi. Beastars cari dari bottom lane. Rasul dihancurkan dengan area Lord yang ada. Dari teman-teman GPX Baselins punya jalan-jalan tiga pcs harus hilang. Udah bakal coba develop lagi pun dimajukan depan. Dan bahkan lihat masih bisa ditahan. Namun efek surprise yang datang dari seorang Mei mampu untuk memelto. Satu pemainnya dimiliki oleh Aura Phoenix. Satu pemain down. Bakal coba develop lagi dengan damage yang diberikan oleh seorang Thay yang mengarah. Kari depan Finberry pun harus tumpang. Legendary tak terelahkan datang dari seorang Stacey. Satu pemainnya dimiliki oleh Aura Phoenix. Apakah langsung diambahkan begitu saja. Pemain-pemain dari GPX Baselins kena lihat. Dua pemain dari Aura Phoenix yang tersisap masih berusaha semaksimal. Mungkin pun handling damage yang diberikan. Namun Wave Minion quarter kedua dari area bottom lane datang. Yang membuat GPX Baselins berhasil mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Oh my god GPX Baselins berhasil mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Oh my god GPX Baselins berhasil mendapatkan kemenangan di game yang kedua.